Intro Hari ini bagaimana menurut tanggapan Pak Nano terhadap jalannya demo tidak kali ini? Terima kasih, jadi demo pada hari ini wacananya lebih wah karena mereka memang sudah terjepit mereka ibarat nasib mereka itu sudah baklur dujung tanduk jadi semangatnya yang prediksinya kita hanya 700 orang bahkan tidak nyapai justru malah mencapai 1.500 target kita 500 padahal ya? 500 sampai 700 tapi justru ini malah responnya begitu tinggi walaupun banyak upaya-upaya pengembosan di sana sini tapi rupanya mereka gak mampu ya salah satu contoh temen berita raja kan gak bisa hadir walaupun mengirim utusan tidak bisa hadir karena apa? karena Pak Adiljen sekarang di sana sedang panen raya jagung ya kan? artinya apa? upaya-upaya pengembosan walaupun dipaksa bagaimanapun demo tetap jalan ini kan demo ini sebagai salah satu ruang publis ya Pak Pak Anano kira-kira agenda advokasi teman-teman kekenak ke depan untuk saling tidak memkoreksi kebijakan itu seperti apa lah kanya? sebaiknya memang kita harus melibatkan teman-teman dari LSM gimana yang paham terhadap organisasi paham terhadap peraturan paham terhadap undang-undang karena walaupun demo beratus-ratus kali tapi kalau undang-undangnya tidak diperbaiki kita akan terus begini jadi berharap dari teman-teman Lokataru dari teman-teman LSM lainnya dari Pataka saya berharap advokasi ini terus berjalan sampai kepada terbentuknya undang-undang pertenakan yang baru atau minimal perpres Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.